Dalam hal infak, infak bukan infak sebenarnya, iran paksa. Jadi di ini ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambilnya sotok dari mereka untuk membesarkan diri. Mantan pengurus Ponpes Al-Zaitun, Ken Setiawan membongkar adanya kurikulum tersembunyi yang diajarkan di dalam pesan Ren. Ken menjelaskan Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang ini menyelewengkan ayat Al-Quran untuk mengeruk harta. Ia bercerita Al-Zaitun menghalalkan segala cara dalam hal infak. Menurutnya infak yang ada di Al-Zaitun merupakan infak atau iran paksa. Hal itu dilakukan menggunakan ayat yang berbunyi ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Untuk itu banyak yang sampai menjual rumah dan tanah untuk memberikan sedekah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya, tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen. Dan saya rasa istana juga harus turun tangan, menghubungkan, kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak, ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedawatan bangsa. Yang diketahui Mas Kian sendiri selama berat di dalam Al-Zaitun yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iran paksa. Jadi di NDI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sotokoh dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah, terus tadi sholat juga belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih mekkah. Hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, taupun, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari hui, cari orang, menekatkan program negara. Karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya gak heran kan, sholatnya di Al Zahitun, pakai jas, pakai dasi. Ya karena mereka badan selesai belum diwajibkan kok. Dan mereka suka-suka diri, karena ini akan membuat masjah baru, pemikiran baru. Dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi saatnya mereka juga dirubah.